Pertama setelah dikaburkan adalah menghapuskan, dikaburkan, berhapuskan, dikabus, dihapuskan secara Yang ketiga adalah memutuskan hubungan mereka dengan nenek moyangnya Ketiga, yang paling tiga ini adalah, ini yang lagi para mereka yang notabene menyebut bahwa nenek moyangnya adalah orang-orang kafir, misalnya Jangan salah, kamu itu berasal dari mana? Apa tadi meletak e-watu? Kan dari nenek moyang mereka, bahkan dari sisi kalau ngomong tentang nenek moyang kita tidak beragama Nanti dulu, jangan dulu Kita memiliki namanya ajaran kapitayan Ajaran kapitayan itu juga tentang nyembah marang gusti Sembah yang, sembah marang yan Perilaku yang digunakan atau tata laksana, tata laksana dalam sembah yangnya orang kapitayan Itu sama dengan orang Islam Ya, ada talunjek, ada talumpuk, ada swadikep, swadikep itu ada posisi memegang hati Mereka juga punya tentang tatanan namanya kiblat papat kalimo pancer Dengan apapun Tankenokinoyongopo itu ya terjemahnya Kalau diterjemahkan dalam arti yang sebenarnya Nah, kalau nenek moyang kita orang-orang yang katakan tidak beragama saja, makanya salah Bahkan mereka yang namanya, mereka sembahyang itu Itu ketika talunjek, kata piratul ikrom sampai pada sisi swadikep Itu prosesnya sangat lama banget Ada tutup, ada tutup Tutup itu bagaimana masuk ke dalam hati, tutupnya itu mengucap dengan Ucapan yang disampaikan ketika dia sembahyang Itu dari sisi kebudayaan Bagaimana nenek moyang kita juga beragama Juga memiliki, mengakui keesahan Tuhan yang mahasiswa Gusti Allah, Kang Akaryo Jagat Nah, akhir-akhir kalau ini mulai dikaburkan Dikaburkan, nanti dihapuskan Dikaburkan, nanti dihapuskan Dikaburkan, nanti dihapuskan Dikaburkan, nanti dihapuskan